Presiden Jokowi Dodo di Jakarta mengatakan pemerintah berencana memberikan dua insentif untuk sektor properti. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari sektor properti dan segala subsektor turunannya. Presiden Jokowi Dodo di Jakarta selasa 24 Oktober mengatakan, pemerintah akan memberikan dua jenis insentif untuk sektor properti, yakni pembebasan pajak pertambahan nilai PPN untuk perumahan dengan harga tertentu dan bantuan uang administrasi untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MPR. Menurut Presiden, dua insentif tersebut sengaja diberikan oleh pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan faktor pendorong dari sektor properti dan segala subsektor turunannya. Pembebasan PPN untuk rumah dengan harga nanti akan diputuskan berapa miliar, misalnya 2 miliar, kemudian yang MPR, perumahan yang MPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan diberikan insentif penghapusan uang administrasi 4 juta. Sementara itu, ditemui usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi Dodo di Stana Merdeka Jakarta pada Selasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan pembebasan PPN 100% akan diberikan hingga Juni 2024. Sesudah bulan Juni, nanti 50% ditanggung pemerintah. Nah, kemudian juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, diberi bantuan administratif. Jadi, kira-kira bantuan administrasi kosnya itu termasuk BPHTB dan yang lain itu sekitar 13,3 juta dan pemerintah akan berkontribusi sebesar 4 juta. Dan ini sampai tahun 2024. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan, kondisi APBN Indonesia masih baik. Terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 5,65% secara year-on-year pada Oktober 2023. Pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan adanya kelihat ekonomi pada kegiatan usaha. Dari Jakarta, Afla Ugesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.